Oke teman-teman, pencinta bulu tangkis berikut hasil hari kedua Tunggal Putra, Kamis 8 Desember beserta kelasemen sementara Hasil BWF World Tour Sinal, Kamis 8 Desember dari grup B Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting menang rubber set 14-21, 21-12, 19-21 dan memastikan lolos ke babak semifinal Sedangkan pertandingan Jonathan Christie vs Loh Ken Yu belum berlangsung Jadwal dari grup A untuk Tunggal Putra Pranoya S India vs Loh Guangzhou Cina Victor Axelsen, Denmark vs Kodai Naroka Jepang Dan berikut kelasemen sementara untuk Tunggal Putra Grup A, Victor Axelsen masih memimpin dengan 1 poin Disusul Kodai Naroka Jepang 1 poin Sedangkan di grup B, Antoni Sinisuka Ginting 2 poin dan lolos ke babak semifinal Loh Ken Yu, Singapura berada di pingkat kedua dengan 1 poin Terima kasih telah menonton! selamat menikmati